Lalu pada minggu lalu dia kembali melemah sepanjang minggu dan ditutup turun sebesar 53,74 poin atau minus 0,8% ke level 6633 ya. Lalu kalau pada minggu lalu investor asing tercatat kembali melakukan net buy ya teman-teman ya sebesar 92,7 juta USD. Sehingga kalau secara year to date investor asing ini membukukan net buy sebesar 1,3 miliar USD atau kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 20 triliun rupiah ya. Dan dari pergerakan ISG di minggu lalu kita lihat sektor mana sih yang tumbuh paling kuat ya itu kita lihat itu konsumen dan teknologi ya. Kalau di sektor tersebut tumbuh 11,2% secara week on week meski mencatatkan kinerja negatif sebanyak 1,1% secara year to date. Di samping sektor teknologi yang mengalami pertumbuhan positif karena kita lihat di hari terakhir perdagangan di bulan Juni di Indonesia Setelah 31 Mei kemarin ada rebalancing dari indeks MSCI pada saham Gotoh dan hanya sektor infrastruktur yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,03% ya. Sedangkan kalau kita lihat sektor lainnya ini mengalami kinerja negatif juga. Dan kalau dari sektor industri itu merupakan sektor yang mengalami performa terburuk di minggu lalu yang lemah sebesar minus 3,1%. Lalu kalau kita lihat nih per 2 Juni 2023 lalu tercatat apa namanya sektor energi mengalami penurunan dengan kinerja terburuk sepanjang tahun ini ya dengan kelemahan sebesar 25% bersamaan dengan basic material yang turun sebesar 19,1% dan di sisi lain sektor konsumen non-siklikal menjadi sektor dengan kinerja terbaik ya sepanjang tahun ini dengan pertumbuhannya tumbuh sebesar 2,9%. Lalu pada pasar obligasi kita lihat imbal hasil US Treasury 10 tahun itu sebagai global benchmark turun ya ke level 3,69% dibandingkan pada posisi minggu sebelumnya di level 3,8%. Lalu kita beralih ke pasar obligasi pemerintah Indonesia, imbal hasil obligasi pemerintah tema 10 tahun itu turun sebesar 6,2 basis point menjadi 6,37%. Kemudian berdasarkan data DJPPR pada tanggal 29 Mei 2023, dalam melihat pergerakan transaksi obligasi pemerintah Republik Indonesia sehingga dari minggu ke minggu tidak terdapat pergerakan yang signifikan. Val ini disebabkan oleh keterbatasannya data yang hanya memiliki perbedaan satu hari dari data minggu sebelumnya dan kalau untuk investor non-bank masih tercatat sebagai investor yang mayoritas dengan kepemilikan sebesar Rp333.300.000 terus kita turun level 87 ya dan kalau kita lihat indikator CBS yang 5 tahun di 87 ini cenderung masih terlihat volatilitasnya masih kita masih melihat tidak akan ada volatilitas yang signifikan karena masih masih dibawah level 100 dan sepanjang minggu lalu kalau kita lihat ke harga komoditas ya harga komoditas masih terpantau tertekan ya temen-temen karena kita lihat harga minyak mentah Amerika Serikat itu turun ke bawah 70 USD per barrel pada hari Selasa akibat kekhawatiran mengenai apakah kesepakatan debt ceiling akan disetujui oleh Kongres serta laporan mengenai ketegangan antara Arab Saudi dan Rusia sepanjang pertemuan OPEC plus meski minyak mentah sempat mengalami penurunan pada level harga terendah dan hampir 4 minggu turun ya sebesar 4,4 persen pada tengah minggu lalu harga minyak ini kembali naik dan ditutup pada harga 71 USD per barrel pada perdagangan hari Jumat lalu kemudian harga batubara pada Jumat kemarin itu juga kembali turun dan ditutup di posisi 131 USD per ton dibandingkan pada periode yang sama pada minggu lalu yaitu di kisaran 160 USD per ton penurunan ini menjadi titik terendah dalam satu tahun terakhir dan sementara itu kalau kita lihat dari harga nikel dan emas itu cenderung stagnan ya dan tidak mengalami pergerakan yang gratis sepanjang minggu lalu berlanjut kalau kita lihat beberapa peristiwa penting pada minggu lalu ya teman-teman pertama meskipun tingkat suku bunga ini masih tinggi ya dan ini masih terjadi di negara seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara maju krisis perbankan baru-baru ini dan pertikaian di Washington mengenai batas utang mungkin telah menguncang ekonomi di Amerika Serikat akhir-akhir ini namun pasar tenaga Amerika Serikat itu masih menunjukkan kestabilannya nih karena dan juga kita lihat juga di sisi manufaktur di Amerika mengalami kontraksi selama 7 bulan berturut-turut pada bulan Mei karena permintaan yang terus merosot akibat tingkat suku bunga yang tinggi namun dari data ketenaga kerjaan ini penyerapan tenaga kerja pabrik ini masih berada level tertingginya dalam 9 bulan kemudian indeks manufaktur PMI-nya itu juga masih di bawah 50 ya anehnya di situ ya tingkat penyerapan tenaga kerja masih cukup oke namun dari PMI ini terkontraksi di bawah 50 ya karena ini turun ke 46,9 turun dari 47,1 pada bulan April ya dan ini merupakan bulan ke 7 PMI kita terus berada di bawah di Amerika Serikat berada di bawah ambang batas 50 yang menandakan adanya kontraksi dan sektor manufaktur yang merupakan periode terpanjang semenjak resesi yang terjadi di tahun 2008 lalu kemudian yang kedua ini lebih detail lagi mengenai virus statistik tenaga kerja AS ya itu penambahan tenaga kerjanya tercatat sebanyak 339 ribu pekerjaan pada bulan Mei dan ini melampaui perkiraannya yang dikirakan itu di angka 190 ribu pekerjaan hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang terus berlanjut dari pasar tenaga kerja meskipun dari Bank Sentral Amerika the Fed itu terus berupaya menekan inflasi ya atau perekonomiannya ya dan jumlah ini kalau dilihat di periode yang sama di tahun lalu atau secara year on year ini masih cenderung lebih rendah ya ada di angka 390 ya versi sama yang kemarin baru nilis 339 ribu pekerjaannya ini ditambahkan meski demikian tingkat penganggurannya pada bulan Mei malah naik ya di sekitar 0,3% menjadi 3,7% dan tingkat pengangguran sebesar 3,4% pada bulan April merupakan level tingkat pengangguran yang terendah semenjak 1969 lalu kita beralih ke berita yang ketiga teman-teman Departemen Keuangan di Amerika atau US Treasury telah memberikan peringatan ya bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menggunasi semua kewajiban utangnya yang akan menjatuh tempo pada hari Senin kemarin hari Senin ini ya jika Kongres-Kongres tidak bertindak tepat waktu dan kalau kita lihat Presiden Joe Biden pada hari 1 telah menandatangani sebuah undang-undang yang akan menambah batas debt ceilingnya ya atau batas utangnya ya dan ini sudah berhasil dihindari terjadinya resesi atau gagal apa sorry default atau gagal bayar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hanya dengan sisa waktu 2 hari sebelum itu batas waktu yang terjadi undang-undang ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat ya dan Sena ya dan kalau kita lihat di Presiden Amerika Joe Biden dan apa namanya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy mereka telah menyampaikan kesepakatan sudah tercapai walaupun telah melewati negosiasi yang tegang gitu ya lalu yang terakhir dari sisi berita global aktivitas di pabrik China ya pada periode Mei ini kembali menyusut lebih cepat ya teman-teman daripada yang diharapkannya kalau kita lihat data Biro Statistik Nasional dari Tiongkok sendiri pada hari Rabu minggu lalu melaporkan indeks PMI itu turun ke level terendah 5 bulannya di angka 48,8 tercatat turun dari 49,2 pada bulan April dan kalau sebelumnya Menteri Keuangan dari Indonesia si Mulyani pernah menyampaikan ya bahwa kalau setiap kali ada kontraksi 1% dari ekonomi di Tiongkok dapat menyebabkan penurunan pertemuan ekonomi Indonesia kurang lebih di berkisah di antara 0,3% hingga 0,6% ya bagi Indonesia penurunan Tiongkok ini patut menjadi sinyal atau alarm penting bagi perdagangan kita terlebih Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama dari Indonesia meskipun hingga ini kalau kita lihat perlambatan manufaktur di Tiongkok belum akan signifikan berpengaruh terhadap naraca perdagangan di Indonesia lalu kita akan beralih ya Sobat Insight ya ke berita-berita domestik ya ada beberapa berita ini yang kita kumpulkan yaitu dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi telah menetapkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2024 ya yaitu disampaikan bahwa defisit dari APBN atau dari anggaran negara di tahun 2024 sebesar Rp. 496,6 triliun sehingga kalau dari sehingga oh ya ini angkanya nih berupa range ya jadi Rp. 496 hingga Rp. 610 triliun atau sekitar 2,16% hingga 2,64% dari PDB Ibu Menteri menyampaikan ya Menteri Keuangan kita pendapatan negara pada tahun 2024 itu dialokasikan ditargetkan ya maksudnya ya sebesar Rp. 2.719 triliun hingga Rp. 2.865 triliun atau naik sekitar 11,69% dari target pendapatan negara tahun 2023 yang sebesar Rp. 2.400 triliun ada pun kalau untuk belanja negara di tahun 2024 disiapkan sebesar Rp. 3.215 triliun hingga Rp. 3.400 triliun atau naik sekitar 14,53% jika dibandingkan dengan target belanja dalam APBN 2023 yang sebesar Rp. 3.061 triliun dan kita beralih ke bagian akhir dari market update ini ya kita di minggu ini akan sama-sama tunggu dari perkembangan rilis berita trade balance di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juni 2023 dan initial jobless claim di Amerika Serikat pada tanggal 8 Juni 2023 dari sisi domestik kita akan nantikan rilis berita inflasi Indonesia pada tanggal 5 Juni 2023 dan cadangan devisa pada tanggal 9 Juni 2023 sekian weekly update dari kami terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan membantu teman investor Sobat Insight dan semoga bisa menjadi bekal yang berguna di minggu ini saya mundur diri akhir kata dari Insight Investment Management transforming investment into social impact kita investasiin dan realisasihin terima kasih